Kerajaan Demak Kerajaan Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya V. Raden Patah memiliki mata yang agak sipit. Ini karena ia merupakan keturunan Tiang Hoa. Lebih jelasnya, Raden Patah mempunyai ibu bernama Siu Banci, yang merupakan seorang wanita muslim keturunan Cina. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dan pelopor penyebaran agama Islam sehingga keberadannya dinilai sebagai yang memiliki peran besar terhadap persebaran agama Islam di Pulau Jawa. Latar belakang berdirinya Kerajaan Demak Pada abad ke-15 sebelum masehi, Indonesia sedang berada pada masa transisi. Pada masa itu, sedang terjadi transisi dari agama Hindu, Buddha, menjadi Islam, ditandai dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit. Salah satunya dengan munculnya Kerajaan Demak sebagai Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pada awalnya, Kerajaan Demak merupakan sebuah daerah bernama Bintoro atau Gelagah Wangi, yang merupakan salah satu daerah kekuasaan Majapahit. Nah, karena Kerajaan Majapahit ini mengalami kemunduran, akhirnya daerah-daerah kekuasaannya mulai melepaskan diri dan saling serang karena merasa merupakan ahli waris Kerajaan Majapahit yang sah. Nah, Raden Patah yang merupakan anak keraja terakhir Majapahit atau Prabu Brawijaya V, mendapat dukungan dari para wali Songo dan Ki Ajeng Pengging untuk menjadi Bupati Demak dengan ibu kota Bintara. Setelah itu, karena memiliki dukungan dari wali Songo dan karena daerah kekuasaannya strategis, akhirnya para wali Songo menyarankan Raden Patah untuk mendirikan Kerajaan Demak sebagai Kerajaan Islam dan mengisahkan diri seutuhnya dari Kerajaan Majapahit. Akhirnya, dengan dukungan dan kekuatan yang dikumpulkannya, Raden Patah berhasil mengalahkan Kerajaan Majapahit. Berdirinya Kerajaan Demak tidak lepas dari campur tangan wali Songo yang memberi dukungan penuh dan patah untuk mendirikan Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Mulai saat itulah, peradaban Islam berkembang pesat. Letak Kerajaan Demak Kerajaan Demak terletak di pesisir pantai utara Jawa, tepatnya sekarang berlokasi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masa kejayaan Kerajaan Demak Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Terenggono, yaitu pada pemerintahan tahun 1521-1546. Sultan Terenggono dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana dan gagah berani. Pada masa pemerintahan Sultan Terenggono, Kerajaan Demak berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Sunda, Kelapa, Tuban, Surabaya, Pesuruan, Malan, dan Belambangan. Dengan adanya kekuasaan yang dimilikinya, akhirnya Kerajaan Demak juga berhasil menyebarkan agama Islam secara luas. Dapat dikatakan pada saat itu, Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam terkuat di Jawa. Tapi, dibalik kekuasaan Sultan Terenggono yang membawa Kerajaan Demak ke masa kejayaan, ada peristiwa yang cukup mengejutkan. Peristiwa tersebut juga memicu kemunduran atau runtuhnya Kerajaan Demak. Keruntuhan Kerajaan Demak Setelah meninggalnya Sultan Terenggono, Kerajaan Demak mengalami krisis politik yang disebabkan perebutan kekuasaan tertinggi antara Arya Penangsang dan Sunan Prawoto. Saat itu, Sunan Prawoto diangkat menjadi Raja Demak untuk menggantikan Sultan Terenggono pada 1546. Hal tersebut tak berjalan mulus karena pengangkatan Sunan Prawoto diprotes oleh Arya Penangsang atau sepupu Sunan Prawoto. Saat itu, Arya Penangsang berpandangan bahwa yang berhak didapuk menjadi Raja Demak adalah dirinya. Selain itu, Arya Penangsang sangat dendam pada Sunan Prawoto yang sudah mengakhiri nyawa ayahnya, yaitu Pangeran Suro Wiyoto. Saat itu, Sunan Prawoto mengakhiri nyawa Pangeran Suro Wiyoto agar Sultan Terenggono menjadi Raja Demak. Oleh sebab itu, Arya Penangsang membalaskan dendam sang ayah beberapa waktu sebelumnya. Akibat perbuatan Sunan Prawoto oleh Arya Penangsang memperoleh kecaman dari Joko Tingkir atau Sultan Hadi Wijaya sekaligus menantu Sultan Terenggono. Joko Tingkir beserta Ki Gede Pemenahan dan Ki Panjawi melakukan sejumlah upaya agar merebut kekuasaan Kerajaan Demak dari Arya Penangsang. Hingga pada akhirnya, Joko Tingkir, Ki Gede Pemenahan dan Ki Panjawi berhasil melumpuhkan Arya Penangsang di Jipan Panolak. Pada 1568, Joko Tingkir menjadi Sultan Demak dan memindahkan Ibu Kota Demak ke wilayah yang bernama Pajang. Dengan adanya pemindahan Ibu Kota tersebut menjadi titik keruntuhan Kerajaan Demak.